Terima kasih. Nanti kalau emang kamu gak kerja lagi di tempat Ariana, aku langsung cariin channel supaya kamu langsung kerja lagi. Supaya kamu gak bete nanti munggu aja di departemen. Lampau malah ngomongin gituan sih. Terus ngomongin apa dong? Ya ada hal yang lebih penting, Saka. Kita harus obrolin loh. Apa yang penting? Ih, kamu tuh ngebelin banget ya. Ya apa dong, kasih tau. Aku tau ya, jangan-jangan yang kamu bilang kemarin, emang sengaja-aja kamu bilang biar aku tuh pergi dari acara reuni. Kamu gak serius kan mau nikahin aku? Serius? Serius apanya? Ya serius, aku akan nikahin kamu. Saka kamu gak percaya sama kamu? Kamu tuh selama ini kasih aku banyak janji, cuman aku tuh gak pernah ngeliat usaha kamu untuk ngelepatin janji kamu. Tunggu saat yang tepat, ya. Udah deh, aku males. Gak usah nunggu saat yang tepat, aku saat ini gak butuh janji kamu. Aku cuman butuh bukti. Karena aku bilang tunggu waktu yang tepat, kenapa sih kamu yang cepet-cepet aja? Tunggu waktu yang tepat. Tunggu waktu yang tepat. Tunggu waktu yang tepat. Tunggu waktu yang tepat. Kamu se-sweet banget sih. Makasih ya. Sang-sang. Kamu pakenya gak botong? Bagus? Bagus. Aku sayang sama kamu, Saka. Ya. Aku juga. Aku sayang sama kamu. Apa masakah beneran berubah ya? Hai, morning sayang. Hai, panji sayang. Gimana semalam? Ngobrol apa aja sama Mas Saka? Ya, ngobrolin biasa sayang soal cowok. Mas Saka cerita soal Dita atau Ariana gak? Saka membenarkan kalau Dita udah gak kerja lagi sama Ariana. Udah, itu aja. Cuman itu doang. Sayang, kamu gak usah khawatir. Sekarang itu kamu support aja Saka sama Ariana. Biar hubungan mereka itu baik-baik aja ke depannya. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ya, aku cuma khawatir aja sama besti aku, Tom. Kan kamu tahu sendiri, Mas Saka itu selalu bikin Ariana sedih. Nah, aku tugasnya sebagai sahabat, aku harus mastiin kalau Mas Saka itu gak bikin Ariana sedih lagi. Ya udah deh, aku masuk dulu ya. Ya, maket ya hari ini. Kamu kena aku, sayang. Enggak, gak apa-apa, Mas. Agak ngantuk aja sih. Oh. Makanya kalau kamu ke cafe Jamais tuh jangan terlalu pagi, sayang. Mendingan kamu siang-siang aja. Biar kamu gak terlalu capek. Lagian kamu kan juga bukan pegawai tetap di situ, ya kan? Gak apa-apa, Mas. Ya, bantuin Yuna, Tommy, Bona di cafe kan. Seru-seru aja. Oke. Jujur ya, sebetulnya, Papa itu pengen cucu Papa itu cowok. Benar. Dan gantengnya nanti kayak Galvin. Kayak Papa juga dong, Ma. Tapi jujur Galvin juga pengennya cowok sih. Ya udah, aku turun dulu. Nanti jangan lupa kabarin aku ya. Ya, kamu hati-hati ya. Baik. Dan capek-capek loh. Iya, sayang. Bye. 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 Hei, Pak. Halo, Saka. Iya, tadi aku udah cobain kebayanya. Kebayanya bagus, Pak. Aku udah gak sabar nih. Pengen pake kebaya itu di hari pernikahan kita. Maaf ya, Edith. Kamu jadi ngurusin ini sendiri. Gak repot, kan? Iya, gak apa-apa, kok. Aku ngerti. Lagian kan ini buat kita juga. Pokoknya, kamu tinggal terima beres aja. Oke. Aku tuh beneran seneng banget, tau. Aku udah gak sabar. Bisa jadi istri kamu, Saka. Iya, sama. Aku juga gak sabar jadi suami kamu. Love you. Love you too. Oke, Bapak. Pagi-pagi udah sweet aja sama Bu Hariana. Pak, sisil kesini sisil mau pamit. Karena sisil hari ini udah balik lagi ke kantornya Bu Hariana. Sekaligus mau kasih surprise juga kan ke Bu Hariana. Dibantuin Pasaka. Makasih banyak, sisil. Kasih pamit ya, Pak. Thank you. �리 leek. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Tyre los sub indo by broth3rmax